Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, berjumpa lagi di channel Mujahid Kali ini kita akan membahas tutorial Cisco Bahasa Indonesia Pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang Pengenalan dulu aplikasi ya teman-teman Nanti bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya Bisa download pada link deskripsi channel youtube saya Nah, pertama teman-teman Jika teman-teman masih belajar dasar tentang network atau penjaringan Kita sediakan terlebih dahulu teman-teman ini ya Device Jadi logikanya ada satu perangkat atau satu laptop atau PC Dia bisa saling berkomunikasi Gimana caranya? Nah, disini saya akan simulasikan Ada satu komputer Kemudian ada satu laptop Nah, seperti itu Ini dalam satu network teman-teman ya Contoh disini ada Atau PC PC Boss Seperti itu contoh ya Contoh kan adalah PC Boss Nah, kemudian Laptop Karyawan Nah, bagaimana caranya Agar data yang ada di laptop si Boss Itu bisa Diambil sama data si karyawan Nah, dengan sebaliknya juga Bagaimana caranya Data karyawan bisa diambil si Boss Nah, tentunya Kita butuh memerlukan Pertama adalah Cable Itu kabel ya Baik Jadi teman-teman Perusahaan yang ada di sini Jika perangkatnya itu sama Maka kita gunakan namanya Kabel Cross Yang ini teman-teman Kabel Cross Jika perangkatnya itu beda Maka kita gunakan namanya Strike Diluruskan Seperti itu Jadi, karena ini device Komputer dengan laptop Perangkatnya sama Maka saya akan Dengkokkan Kita pilih Di sini Menggunakan kabelan Ini terhubung menuju Kabelan Nah, ini Nah Apakah cukup pak Jika hanya menggunakan kabel saja Langsung terkoneksi Belum ya Jadi Jika Seperti ini Topologinya Belum terkoneksi Karena apa Dia butuh namanya Alamat Atau tujuannya Dia mau ngirim kemana Seperti itu Jadi maka dari itu Contoh saja Misal pak pos Pak pos Mau mengirimkan paket Atau barang ke kita Otomatis dia meminta Alamat lengkap kita Nomor rumah kita Nah, seperti itu Nah, kalau di dunia network Atau komputer Jika kita ingin Mengirim satu paket Ke Klien Atau ke teman kita Seperti itu ya Atau ke komputer yang lain Kita harus tahu Alamat tujuannya Atau Jalur mana yang saya akan Kirimkan Nah, seperti itu Teman-teman Jadi Maka kita perlu namanya IP address Nah, kita butuh Namanya IP address Nah, untuk IP address sendiri Itu ada pembahasan IP address kelas A Ya Kemudian ada Kelas B Kemudian ada Kelas C Nah Kita tidak akan Membahas ini Cuma nanti Selanjutnya Mungkin di teman-teman selanjutnya Kita akan bahas-bahas Tentang network Nah, tetapi Di sini kita fokus ke Bagaimana terkoneksinya Seperti itu ya Nah, di sini kita bisa Mengoneksikan teman-teman Menggunakan Namanya IP address Kelas C Nah, saya contohkan IPnya 192.168.10.2 Slash 24 Ya Nanti akan saya jelaskan juga AP itu slash 24 Itu di teman-teman selanjutnya ya Oke, kita fokus dulu 192.168.10.4 Slash 24 Jadi, si bos Mereka memiliki IP address 10.2 Kemudian si karyawannya Punya IP address 10.4 Itu alamatnya mereka Jadi, si bos Punya alamat Dengan 10.2 Dan si karyawannya Punya alamat Dengan 10.4 Oke, teman-teman Di sini Kita pasangkan dulu Atau kita input dulu Terlebih dahulu Untuk alamat IP address Setiap klien ya Ini si bos Juga akan di input Kemudian si karyawan Juga akan kita Input Nah, ini Kita berikan alamat IP address Di sini ya Di Masuk teman-teman Diklik saja Di sini Kompeten 2 kali Kemudian desktop IP Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 Kan tab Muncul 255 Gateway-nya 192.168.10.1 Oke Kemudian ini sama juga Kita masukkan Aplikasinya 192.168.10.4 Ini gateway-nya kita Oke, teman-teman Jadi, ketika sudah memiliki sama-sama IP address Maka si klien Atau si bos Sudah bisa ngirim ke anak buahnya Atau karyawannya Dengan cara kita ping Coba Ping Kita panggil ya Tata ping ini Digunakan Kemang Panggil ya 192.168.10.2 Nah Di sini Kalau replay seperti ini Teman-teman Artinya Dia sukses Sudah sukses Terkoneksi Antara karyawan dengan bos Nah, kita sebaliknya Si bos Kita juga Panggil Sorry Bukan 88 10.4 Dia akan Replay juga Oke, teman-teman Pada pertumbuhan cali ini Cukup sekian Ini bukan Seri terakhir Ada Seri selanjutnya Jangan lupa Like dan Subscribe Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa